Hai gengs, selamat datang kembali di channel Yulis Lai oke gengs, kali ini saya bingung saya mau review apa karena jujur aja itu di rumah itu bertumpuk dus-dus yang segitu banyaknya saya gak tau harus yang mana dulu sedangkan rumah saya ini masih banyak yang kosong ya ini planning saya, ini mau saya kasih resin-resin lagi dan ini pasti kuat karena saya sudah rancang untuk memang untuk resin kekuatannya pun harusnya oke gengs tapi saya bingung, ini saya harus mulai dulu yang mana ada banyak sekali figur maupun resin saya yang belum saya unbox sedangkan yang ini itu untuk giveaway kalian jadi kalian jangan lupa ikutin giveaway-nya ya guys ya beginilah guys kehidupan seorang kolektor kalau boxnya masih banyak dan belum di unbox makanya itu kalau saya koleksi pribadi seperti yang SAF-SAF ini boxnya selalu saya buang, ya gak pusing ya itu salah satu cara supaya terhiter dari box-box yang tidak berguna oke, daripada bingung-bingung kita mulai yang lebih gede aja dulu ya ya ini seingat saya, ini saya belinya itu si ini ya Bokage keempat Minato Namikase menggunakan jurus Shikifujin dan ini saya bingung, saya belinya satu cuma sama seller-nya ini diberimnya dua box ya karena saya gak ngerti, saya penasaran langsung aja kita unbox kita lihat isinya seperti apa seperti ini box penampakannya dan ini GL Studio nama studio yang bikin resin-nya ini dan nanti ini resin saya seperti ini gengs ya ini box satunya dan box satunya itu langsung styrofoam-an seperti ini ya penting saya buka yang ini dulu aja ya gengs kita coba unbox kita taruh dulu ke bawah ya ini styrofoam-nya cukup kokoh dan ini ada tulisannya GLNK ya kita unbox gitu wow seperti ini berdampakannya gengs ini penampakan box satunya seperti ini dan ini sinigaminya kayaknya sih harusnya di box kedua ini ya sinigaminya karena disini tidak kelihatan oke langsung aja kita unbox kita pasangin ini dulu ya wow lumayan gede ya ini gila ini LED-nya di tengah gini gede banget dan sayangnya menurut saya penilaian saya ini warna warnanya ini terlalu polos satu ton aja dan disini namanya tulisan Jepang biasanya disini itu nama Inggrisnya misalnya Minato atau Naruto tapi ini tulisan Jepang sayang sekali tapi ini detailnya oke dan bahannya pun oke cuman kecuali warna ininya aja warna krem-krem gitu gengs penampakan daripada stand bawahnya GL Studio punya saya nomor 38 dari 200 dan ini sinigaminya seperti ini penampakannya seru ya oke kita unbox yang satunya ini harusnya ini sinigaminya kita lihat box artnya keren ya wow gede banget kita unbox dulu yang ini 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 tebal banget sih gede banget kita lihat wow seperti ini penampakannya ya ini kita dapet stand base lagi versi mini nya ini versi mini nya logonya logo Konova kita taruh disini aja oke ini sinigaminya wow ini full resin yang model aklirik atau putih ini transparan tapi ini warnanya tidak putih clear ya tapi agak kuning-kuning gitu dan ini berat banget detail-detailnya ini cukup oke ini gila keren banget sih ya tampangnya bisa dilihat matanya kuning gitu ternyata ini kita gak bisa langsung ini langsung dilancepin kesana ternyata ini ada kaki-kakinya dan kaki-kakinya itu model gini resin yang apa ya transparan gini model seperti kaca dan ini bahannya materialnya untuk nancepin kesini itu magnet tidak ada tusukannya dan ini bisa dilihat magnetnya ini berkarat karena ini memang barang jadul dan tipe-tipe apa ya GL Studio ini udah lama banget dan ini barang memang udah lama banget bukan model baru-baru seperti sekarang tapi ini model lama tapi detailnya gak kalah abis dengan yang model-model sekarang seperti ini ini empat-empatnya sudah kita tancepin saatnya kita menuju ke stack piece-nya kita harus hati-hati wow keren kita akan pasangin ini dan ini juga sama ini magnet juga ya seperti ini dan rambutnya oke seperti itu jadi ini modelnya itu rambutnya sebagai tangan pengganti tangannya untuk mengikat arwahnya tersebut kita menuju ke rambutnya sisi nigaminya wow ini keren banget ya lagi-lagi seperti landak ya tapi warnanya putih apakah ini seperti Goku Ultra Instinct SS3-nya ya ini magnetnya gede banget kita tancepin wow keren kita akan tancepin dulu si saru tobinya saru tobin ini kita tancepin distance yang gajil aja ini penampakannya dan ini wajahnya ya wajahnya ini cukup detail termasuk kutil yang ada di hidungnya ini mirip banget aslinya detailnya oke helmetnya juga oke dan ini bukan hiasan biasa tapi ini ada panel liningnya dan ini ada tulisannya juga di belakangnya ini oke kita pasangin dan ini senjatanya ini kita tancepin tokatnya dulu dan ini ada magnetnya guys ya ini magnet disini juga ada magnetnya terus disini tancepan disini ada lubangnya ini sistemnya oke dan untuk kedetailan daripada si stand base nya yang ini yang kedua ini pun juga gak kalah menarik batu-batunya ini kelihatan seperti real banget sebenarnya kok gak masuk ya oke cuman gini doang kayaknya ya uglik uglik sedikit oke lah masih aman sekarang kita ke minato nya ini si minato seperti ini penampakannya guys ya ini so far oke menurut saya penampakan face nya cukup oke dan detail detail jubah nya pun juga cukup oke ini termasuk yang di tulisan belakangnya ini dan seingat saya untuk figure si minato ini jarang banget ada dan ini saya bersyukur banget saya bisa menemukan resin yang minato dan ini sistemnya juga sama ini ada makna nya juga dan ini ada tusukannya ya sudah tertancap seperti ini guys kita lihat ini tangannya daripada si arwah nya arwah pencabut nyawa ini detail nya gokil banget ini ada kotor-kotorannya sebentar kita bersihin dulu ya ini kotor banget kita bersihin dulu jadi saya di rumah itu selalu sedia kuas kuasnya ini kuas biasa aja ini kuas untuk tukang cat ya jadi ya oke lah ini enaknya kalau koleksi resin gitu ya tangan sudah bersih ya ini detail nya cukup oke yang ini bisa digerak-gerakin gini jadi gak kaku kecuali yang disini ya ini di lem dan ini baru kaku kita akan tancapin ya sistemnya sama magnet ya seperti ini ya tangan-kangannya seperti ini oke pisaunya ini digigit ya oke saya sudah pasangin pisaunya oke kengs ini sekarang kita akan tancapin seperti api-api arwahnya gitu di antara bajunya sini kanan-kiri dan tundaknya kita akan tancapin ya yang pertama ini disini ternyata tempatnya yang ke-2 oke yang ke-3 ya kita lihat ya seperti ini dan yang terakhir waduh patah guys waduh patah men patah ya mana dong yaudahlah gapapa sedih banget coy patah coy aduh cuman ya oke lah ya sayang banget deh jelek jadinya ya ini resiko kalau kita koleksi resin itu seperti ini guys jadi kita harus benar-benar pastikan bahwa semuanya itu aman ya ya seperti ini ya nanti kita lem lah oke kengs ini berhubung konektor apa colokan listriknya ini model-model cina gini kaki 2 gini bukan model Indonesia jadi kita perlu konektor kita tancapin dulu konektornya ya ini saya setting untuk belum nyala dulu guys oke kita akan coba sedikit redupin dulu kamera saya supaya nanti kita lihat LED-nya itu seperti apa kita redupin dulu oke ini kameranya sudah saya setting agak gelap mari kita lihat seperti apa kita nyalain ya wow keren 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 oke gengs itu tadi penampakannya dan kita sudah unbox bersama untuk resin si minato ini menurut kalian bagaimana guys keren kalau menurut saya sih keren karena jarang banget untuk resin ataupun action figurnya seorang minato ini ya kalau diceritanya dia adalah ayahnya naruto dan dia sangat berkorban banyak untuk desa konohanya dan dia mati muda ya ceritanya seperti itu termasuk istrinya itu mati muda jadi orang tuanya naruto itu meninggal saat dia masih bayi dan baru lahir beberapa jam seperti itu ceritanya kalian bisa lihat ceritanya di naruto shippuden seperti itu guys oke gengs itu tadi review singkat dari saya mengenai resin si minato semoga kalian suka dan jika kalian suka jangan lupa like-nya ya dan silahkan komen juga serta buat teman-teman yang belum subscribe di youtube saya yuk silahkan subscribe jangan lupa klik tombol lonceng juga supaya kalian mendapatkan notif saat saya ada upload video terbaru oke demikian aja review singkat dari saya see you in the next review selamat menikmati